Pemirsa akibat banjir yang melanda, pelayanan pemerintahan di Kelurahan Legok dipindahkan ke Posko Terpadu. Pemindahan dilakukan karena akses untuk menuju kantor lurah terendam dan tertutup enceng gondok. Pelayanan publik di Kota Jambi terganggu akibat banjir. Di Kelurahan Legok, pelayanan kepada masyarakat dipindahkan ke Posko Terpadu yang berada di Pulau Pandan. Bahkan pemindahan pelayanan Kelurahan Legok sudah dilakukan sejak Kamis pekan lalu. Menyusul semakin tingginya air yang menutupi akses menuju kantor lurah ditambah lagi dengan tanaman enceng gondok. Pemindahan layanan Kelurahan ke Posko Terpadu Pulau Pandan ini dilakukan untuk memudahkan masyarakat untuk mengurus surat penyurat dan pengurusan administrasi lainnya. Kalau pelayanan Kelurahan memang agak sedikit terganggu. Jadi karena kantor lurah untuk saat ini untuk menuju akses kantor lurah sudah banjir dan juga di jalannya itu kurang lebih ketinggian 1 meter 20. Jadi untuk masyarakat menuju ke kantor lurah itu memang harus menggunakan perahu. Namun agar pelayanan lebih maksimal kami memindahkan pelayanan di Posko Terpadu di Pulau Pandan ini. Jadi agar kami bisa melayani masyarakat bisa maksimal. Ditambahkan Rahman untuk di Kelurahan Legok saat ini ada 1.500 kakak yang terdampak banjir. 6 diantaranya telah diungsikan dan 1 warga beberapa waktu lalu dievakuasi oleh petugas Damkartan untuk dibawa ke rumah sakit.